Erspo resmi meluncurkan jersey anyar milik timnas Indonesia dengan desain baru Di tataran sosial media penikmat sepak bola Indonesia Akhirnya memunculkan pro dan kontra Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Bicara di tataran sepak bola modern sekarang ini teman-teman Jersey sebuah klub ataupun tim nasional itu mempengaruhi aktualisasi pemain di atas lapangan Silahkan aja googling banyak pemain-pemain yang mengeluarkan sebuah statement rasa nyamannya ketika ia menggunakan jersey A, B, C, D, E Sehingga pemain tersebut lebih pede dan akhirnya menampilkan permainan yang terbaik di atas lapangan Ya, wajar teman-teman ketika kita bicara sebuah produk baru ataupun ketika kita bicara sebuah hal baru Pasti ada pro dan kontra Ujian sesungguhnya bagi Erspo nantinya ketika tentu saat tim nas Indonesia berlaga Semua mata tertuju dan menyoroti jersey tersebut Pastinya itu yang pertama Kemudian kedua Sedinamis apa Pemain-pemain tim nasional Indonesia yang tampil di atas lapangan ketika menggunakan jersey A, Erspo Salah satu hal yang perlu diperhatikan Tentunya bagaimana pihak A, Erspo ini memproduksi jersey tim nasional Indonesia nantinya Nah teranyar teman-teman Arsenal yang berkolaborasi dengan produsen Nike mengeluarkan jersey yang salah cetak di tahun 2023-2024 yang akhirnya menjadi sorotan berimbas dengan penjualan yang sudah dilakukan oleh pihak Arsenal di awal-awal musim. Nah sekelas Nike aja pun bisa salah cetak. Nah apa kaitannya salah cetak dengan Airspon nanti bersama timnas Indonesia? Ya jangan ada kesalahan-kesalahan pertama cetak tentunya kemudian kekuatan jersey ini pada saat digunakan oleh pemain timnas Indonesia. Kekuatan seperti apa Bang Tom? Pertama jangan ada misalnya lah ini kita bicara paling jauh teman-teman jangan ada copotnya sebuah logo ataupun robe dan itu tentu akan mempengaruhi wibawanya dan tingkat kepercayaan terhadap Airspon. Oke kita lihat dulu teman-teman bagaimana jersey timnas Indonesia ini. Ya ini jersey home timnas Indonesia tahun 2024. Nah aku tentu tidak akan membahas secara detailing jersey dari timnas Indonesia ini namun di media sosial banyak yang menyebutkan pertama mirip sekali dengan jersey timnas Singapur. Kemudian ada yang menyebutkan mirip sekali dengan jersey timnas Bahrain ataupun Jordania dan lain sebagainya. Banyak pendapat-pendapat yang akhirnya menyudutkan jersey Airspon yang diluncurkan ini. Kita lihat komen-komen positif juga ada dari Bung Tio Nogroho. Keren, simple, dan elegan. Ini pun banyak aku jumpai teman-teman yang merasa apa yang ditampilkan oleh Airspon ini luar biasa ada yang menanyakan nilai kontrak, kemudian komentarnya bikin puasa nggak dapat pahala. Ini aku ngerti teman-teman karena serangan banyak sekali ditujukan kepada Airspon yang serangannya itu pun miring tanpa ada tembang pilih. Sangat-sangat luar biasa aku mengerti sih bagaimana perasaan dari penikmat sepak bola Indonesia kita yang mungkin kalau Indonesia bekerja sama dengan Mills menampilkan jersey yang ciamik. Kemudian ketika dengan Airspon ini PSSI melakukan kerjasama pasti ekspektasinya meninggi ini. Aku nggak katakan apa yang dia sajikan oleh Airspon ini jelek. Namun kita bicara konteks dalam arti kata bagaimana harapan yang dimiliki oleh penikmat sepak bola Indonesia. Kemudian jersey 3 poin pertama. Kemudian terima kasih Airspon Anda berhasil mengecewakan fans tim nasional Indonesia. Nah ini salah satu komentar yang banyak banget teman-teman ketika aku melihat sebuah akun membahas jersey tim nasional Indonesia. Pasti ini yang paling salah satu top komen lah. Sorry to say tapi kali ini gue ngomong Mills better lebih baik. Ya Allah mirip jersey iklan sebuah produk. Kemudian tombol masih bagusan like. Kemudian tombol baju partai. Jersey tim nas masa ke masa. Nah perlu diketahui teman-teman jersey tim nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Airspon ini. Disampaikan oleh ya petinggi Airspon tentunya teman-teman. Bahwasannya terinspirasi sedikit banyaknya dengan jersey pada tahun 1981. Di tahun tersebut tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor akhir 2-0. Kalau aku nggak salah teman-teman. Ya vibes positif yang terjadi di tahun tersebut kemudian diserap oleh Airspon. Ya aku merasa sah-sah aja. Setiap produsen ataupun sebuah perusahaan teman-teman Airspon, Nike, Mills, apapun lah itu pasti mempunyai desain-desain yang tersendiri yang melambangkan khas dari sebuah produk ataupun perusahaan tersebut ataupun brand tersebut. Kemudian ada yang mengatakan lagi kemudian mayoritas hujatan karena kurang puas berarti jersey kali ini bisa dibilang gagal dari segi desain. Menarik teman-teman karena mayoritas aku menjumpai merasa kecewa. Kemudian ini soal perkenalan yang dilakukan oleh pihak terkait soal jersey tim nasional Indonesia kita terlalu lelet, terlalu banyak ngobrol-ngobrol. Ya itu hal baru ya bagaimana akhirnya memperkenalkan jersey tim nasional Indonesia ini pun se-entertainment mungkin. Nah akhirnya pun kita bisa melihat selain dari official tim nasional Indonesia yang menayangkan peluncuran jersey ini digandeng juga sebuah kanal Youtube yang namanya Taulahni TV. Kita tahu Taulahni TV jauh banget nih kalau kita lihat kontennya dari satu konten ke konten lainnya dengan sepak bola yang ada di Indonesia. Kemudian jujur jersey edisi kali ini kurang bagus dan ekspektasi saya terlalu tinggi untuk jersey baru ini. Ekspektasi tinggi tidak terlepas dari jersey yang mils rilis. Standarnya sudah tinggi tapi AirSpo tidak bisa menjawab ekspektasi itu. Tapi satu hal yang mungkin perlu kita pahami yaitu ini jersey perdana dari AirSpo yang baru terjun ke dunia sport. Semoga tidak anti kritik dan bisa lebih baik ke depannya. Aku sepakat teman-teman garis poinnya ini jersey pertama AirSpo yang baru terjun ke dunia sport. Aku mendukung teman-teman dengan ini jersey pertama pasti ke depannya sebagai sebuah bahan evaluasi tentunya bagi AirSpo dan bagaimana terus meningkatkan desain-desain pada saat AirSpo meluncurkan yang kaitannya dengan dunia sport. Aku mendukung teman-teman. Kemudian ini jersey goalkeeper timnas Indonesia tahun 2024. Komentarnya ini keren kalau dipakai pemain yang punya masa otot jadi lebih elegan. Logo Garudanya bagusan yang lama sih. Tetap membahas jersey timnas Indonesia yang sebelumnya. Nah kan kebanyakan gimmick malah nggak sesuai dengan ekspektasi netizen. Masukkan mending logo aparelnya urop-e ketimbang tulisan AirSpo gitu. Saran doang sih. Nah ini bisa sih aku jawab. Kenapa AirSpo tidak menampilkan logonya saja di jersey timnas Indonesia. Karena ini baru pertama kali AirSpo meluncurkan yang kaitannya dengan dunia sport. Tentu dengan tulisan langsung belak-belakan AirSpo itu secara tak langsung memperkenalkan brand AirSpo. Nah secara marketing aku itu merasa wajar teman-teman. Ya sekali lagi ini pelajaran bagi AirSpo ke depannya. Jika AirSpo namanya sudah gede. Aku yakin pasti mereka akan hanya menampilkan logo. Bukan lagi sebuah tulisan. Kemudian ketika aparel biasa baru jadi aparel sport. Langsung jadi aparel resmi timnas hanya cari historinya saja. Tapi mengesampingkan apakah desain ini sudah ada dari tim lain. Aku rasa pasti ini di-reset juga dengan beberapa pihak yang dihadirkan oleh AirSpo dalam mendesain ini. Aku percaya teman-teman. Di negeri ini punya spek orthocyte, mils, ad hoc, nero yang dipilih malah merek pakaian kaos. Ya biasa itu untuk untung ganteng. Kemudian ini baru keren Nadio. Tombol baju partai lagi stabilo plus merah. Ya ini jersey kurang bagus lagi disampaikan. Kok bagus sama baju kiver mils yang biru ya? Ya ini rata-rata komentar yang tidak begitu bagus. Kemudian ini jersey away timnas Indonesia tahun 2024 warna putih. Ya aku rasa jersey yang ditampilkan ini pun banyak kemiripannya dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah sih. Lebih suka yang putih. Kemudian tombol kecewa, tombol pengen kembali ke mils. Kacau mana nunggu 2 tahun lagi buat jersey baru. Jersey timnas terburuk sepanjang masa. Mending brand gede sekalian pakai jersey polosan lokal gini juga pasti peminat belinya kecil. Karena banyak yang mengecewakan. Ini kita lihat nanti teman-teman bagaimana respon dari masyarakat penikmat sepak bola Indonesia. Big no. Desainnya kayak baju olahraga anak SD. Erigo membuat sejarah jersey paling jelek timnas Indonesia. Karya terburuk untuk menuju era keemasan. Ini semua rata-rata negatif teman-teman atau pemiring komentar yang ditujukan kepada RSPO. Ya itu yang bisa aku bahas teman-teman soal peluncuran ini. Pro kontra untuk momen pertama peluncuran dilakukan oleh RSPO. Harus tentunya siap bagi RSPO untuk menerima kritikan tersebut sebagai vitaminnya untuk di masa yang akan datang. Ini untuk detailnya. Detailnya oke sih. Tapi aku rasa kalau kita bermain di atas lapangan. Detailnya tidak akan kelihatan juga ya. Mencolok. Kemudian ini warna putihnya detailingnya. Keren sih. Warna putihnya ini salah satu jersey yang mau aku beli juga sih. Keren-keren. Kemudian ini untuk jersey keeper. Tetap komentar-komentar yang tidak apa. Bukan tidak sih. Kritik boleh aja. Tapi wah komentarnya. Ini jersey keeper lagi. Ya. Itu dia teman-teman. Aku harap dengan RSPO menjadi avarel resmi tim nasional Indonesia. RSPO bisa terus mengembangkan desain yang sudah ada. Mengembangkan geliatnya di dunia olahraga. Dan dengan segala teknologi yang digunakan oleh RSPO dalam membuat jersey ini akhirnya bisa menampilkan permainan tim nasional Indonesia sebaik mungkin. Kalau kita bicara brand-brand luar teman-teman. Mereka akan memperkenalkan pembuatan jersey dengan sistem teknologi A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Dan dianggap ini akan membuat pemain ringan di atas lapangan. Semoga dengan segala teknologi tersebut bisa mengantarkan tim nasional Indonesia kita dengan jersey sekarang ini ke posisi yang diharapkan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Gimana menurut teman-teman soal jersey ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.